Video ini mungkin agak beda dari video lainnya ya Soalnya pas makan disini, gue tuh lagi bareng sama temen gue Jadi cuma bisa shoot footage-footage aja deh Dan setelah gue pikir-pikir sayang juga kalo footage ini gak kepake buat apa-apa kan Tapi jujur gue gak inget sama sekali nama tempat makan ini apa Yang pasti restoran Jepang Tepanyaki gitu dah Dan dia tuh ada di Mall Takashimaya yang ada di Orchard Road Nah karena gue berdua sama temen gue, jadi gue beli paket yang buat berdua Harganya sejujurnya lumayan mahal sih Satu paket buat 2 orang ini harganya 54 Singapura Dollar Dan isinya tuh ada berbagai macam daging dan seafoodnya juga Jadi sebenernya kalo dihitung-hitung lumayan juga sih Nah dan sepaket ini tuh juga udah dapet minum dan nasinya juga Jadi gak perlu ada add-on sama apa lagi Nah kita mulai nih reviewnya Kalo dari segi experience menurut gue agak kurang sih Soalnya yang gue expect dari restoran Jepang Tepanyaki ini tuh ada atraksi-atraksinya gitu Yang sering kita liat di TV-TV atau di Youtube-Youtube gitu loh Kayak misalnya ada yang telurnya dilempar-lempar Terus gambar-gambar pake telur Sepatula dilempar-lempar lah Dan yang favorit gue sih sebenernya onion volcano Tapi sayangnya chefnya tuh cuma masak-masak biasa aja gitu Jadi ya agak kurang aja menurut gue dari segi experience makan di Tepanyaki ini Tapi dari segi rasa makanan disini sih lumayan enak menurut gue Sayur-sayurannya tuh dimasak dengan perfect Jadi rasa manis dari saru yang fresh tuh masih dapet banget Sama ada pahit-pahitnya dikit Ya namanya juga sayur kan ya Dan yang paling penting tuh tekstur sayurnya masih agak crunchy gitu loh Jadi gak yang dimasak sampe layu dan lembek-lembbek gitu Telurnya juga lembut dan fluffy banget Dan dalemnya tuh dikasih daun bawang jadi menambah rasa buat telur yang simple ini Nah untuk daging-dagingnya ada beberapa macem daging nih Mulai dari ayam, sapi, ikan salmon, sama ada cuminya juga Lumayan banget kan? Untuk harga segitu dapet dagingnya lumayan banyak jenisnya juga Daging-dagingnya juga dimasak dengan sempurna Daging sapinya empuk dan juicy Daging ayamnya juga sama, empuk dan juicy juga Cuminya agak ciwi tapi empuk juga Dan yang paling gue suka itu salmonnya Salmonnya tuh dimasak sesuai sama yang gue suka banget Yaitu kulitnya awalnya dipensir sampe kering dan crispy Terus baru dibalik sampe dagingnya mateng sempurna Jadi teksturnya tuh dapet banget Mulai dari kulitnya yang crispy Sampe dagingnya yang flaky dan lembut banget juga Dari segi tekstur bener-bener mantep banget ci ini semua Tapi sayangnya dari segi rasa Meskipun enak Tapi menurut gue agak mirip-mirip gitu loh semua rasanya Mungkin karena emang semua masakannya pake bumbu yang sama ya Untungnya sapi dan ayamnya tuh masih kayak dikasih saus gitu Jadi nambah rasa baru yang ya sedikit membantu sih Biar gak bosan rasanya itu-itu aja Yang seafood-seafood ini juga dikasih jeruk nipis Biar rasanya lebih fresh gitu Overall dari segi rasa sebenernya menurut gue tempat ini lumayan oke Tapi sayangnya kurang experience real teh panyaki aja sih Jadi gak ada tuh spatula-sepatula yang terbang-terbang Atau misalkan atraksi-atraksi lainnya Mungkin kalau kalian lagi di Singapura dan bingung mau makan apa Bisa banget sih mampir ke Malta Kashimaya Walaupun gue lupa nama tempat makannya apa Tapi dia tuh ada di lantai paling atas deh pokoknya Kayak ada di semacam food court gitu loh Segitu dulu aja kali ya untuk video yang agak beda kali ini See you at the next stop Ini enak banget Enak banget Gravy-nya enak banget Gurih banget Gepi-nya enak banget Gepi-nya enak banget